ya kita taburkan kurang lebih 7-10 butir NPK ya di bagian atas Nah itu ya cara ini lebih hemat teman-teman ya kalau kita encerkan kemudian kita siramkan otomatis pupuk yang kita encerkan itu dia akan tumpah ya jatuh menetes ke bawah ya boros Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore berjumpa kembali bersama saya baik teman-teman semua kita akan lanjutkan lagi yaitu mengenai tanaman cabai ya cabai rawit cabai rawit cara menanam cabai rawit sistem gantung terbalik ya nah ini dia videonya sudah banyak saya sampaikan ya dan kali ini yang akan saya beritahukan mengenai cara pemupukannya mungkin diantara banyak teman yang menonton video saya terutama tanaman cabai terbalik ini ya mungkin ada yang masih bingung ya terutama ya para pemula ya penanam cabai bingung cara pemberian pupuk nah pemberian pupuk cara seperti ini ya eh tanaman dengan cabai terbalik ya nah medianya di atas kemudian tanaman cabainya di bawah ya tutorialnya sudah banyak saya sampaikan nah kali ini mungkin masih ada yang bingung untuk cara pemberian pupuknya untuk penyiraman nya bisa secara manual ya bisa secara manual seperti ini bisa juga dengan cara ini ya eh penyiraman menggunakan sistem irigasi tetes ya Nah seperti ini ya oke untuk mempersingkat waktu saya akan sampaikan bagaimana cara yang biasa saya lakukan ya cara saya pemberian pupuk pada tanaman cabai tapi sistem seperti ini ya terbalik seperti ini sebenarnya sama saja dengan cara penanaman yang lain ya menggunakan polybag di bawah ataupun pot bunga ya tapi apa salahnya saya sampaikan kepada teman-teman mungkin ada yang bingung ya oke yang pertama bisa kita gunakan pupuk NPK ya berbentuk butiran seperti ini ya granular ya nah seperti ini dan tidak perlu kita cairkan ya karena kalau kita cairkan menggunakan air kalau menurut saya lebih boros ya Nah jadi saya gunakan langsung ditabur seperti ini jadi lebih irit ya lebih irit oke oke saya akan berikan contoh yang ini ya yang disini karena ini baru mulai tumbuh buahnya masih hijau ya ini juga baru keluar buahnya disini ini cabai rawit ya saya berikan contoh dengan cara ditabur ya ini caranya sama seperti tanaman acara penanaman yang lainnya nah kita taburkan disini teman-teman di bagian atas ya jangan terlalu banyak ya Nah ini ya kita taburkan kurang lebih 7-10 butir NPK ya di bagian atas nah ya cara ini lebih hemat teman-teman ya kalau kita encerkan kemudian kita siramkan otomatis pupuk yang kita encerkan itu dia akan tumpah ya jatuh menetes ke bawah ya boros nah kemudian kita siram dengan air di bagian atasnya agar itu NPK nya hancur ya telah hancur dia akan meresap ke bawah ya diserap oleh akar ini cara yang pertama teman-teman pemula masih bingung ya dengan cara ditabur tadi di bagian atas berikutnya yang sebelah sini ya saya akan berikan contoh bisa menggunakan pupuk semprot langsung ke daun kita langsung aplikasikan menggunakan ini gandasil B ya untuk daun ini gandasil B untuk bunga dan buah nah saya akan berikan contoh dengan pupuk gandasil B karena ini sudah berbuah ya jadi saya akan sempurkan dengan jumlah yang sudah saya perkirakan ya nah ini seperti ini cocek dulu ya kita akan oke kita semprotkan pada bagian daun ya oke nah kita semprotkan pada bagian daun langsung ya teman-teman daun dan buahnya ya eh untuk aplikasinya bisa teman-teman atur ya seminggu sekali dua minggu sekali ya bisa cara ini lebih irit ya teman-teman daripada kita campur dengan air kita siram ya caranya ah cara ini lebih irit ya namanya oke selesai ya itu teman-teman dua cara pemberian pupuk eh cara teman-anak cara penanaman cabai yang terbalik seperti ini ya eh untuk penyiramannya secara manual ya siram seperti ini ya bisa juga menggunakan irigasi tetes ya untuk cara pembuatan irigasi tetes ini teman-teman bisa lihat video-video yang sebelumnya ya nah ini dia buahnya sudah pada merah nanti akan saya petik ya tapi sayang sekali ya kalau sudah merah seperti ini kita memetiknya agak sayang ya nah jadi kita koleksikan dulu ya nah ini dia hasil dari menanam tanaman cabai terbalik ya balik tergantung nah ini dia teman-teman oke teman-teman kiranya itu saja yang bisa saya bagikan ya cara pemberian pupuk tanaman cabai sistem terbalik ya tergantung berbalik seperti ini tadi dua cara ya dengan cara ditabur di bagian media atas kemudian dengan cara disemprot langsung ke daun dengan pupuk daun ya kita sesuaikan pupuk daunnya ya pada masa vegetatif menggunakan pupuk daun pada masa generatif kita gunakan pupuk daun untuk bunga dan buah ya jadi lebih dihemat ya teman-teman ini cara saya mungkin teman-teman bisa gunakan cara yang lain ya dengan cara disiram ya tergantung teman-teman ya oke sekiranya itu saja terima kasih sudah hadir dan menyimak video-video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati